Selamat malam pemirsa kembali dalam Live Breaking News bersama saya, Seradita. Pengeluaran dana kampanye Partai Solidaritas Indonesia naik dari Rp180.000 menjadi Rp24.000.000. Data ini berdasarkan laporan awal dana kampanye atau LADK yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik Beserta Pemilu, hasil perbaikan dari laporan kampanye. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU RI, Idam Holik, dalam keterangannya pada hari Minggu, 14 Januari 2024, mengatakan, KPU telah melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK perbaikan tersebut. Penyampaian LADK terbaru PSI dilakukan pada 12 Januari 2024, pukul 21.35 WIB melalui SIKDK. Dalam LADK perbaikan, PSI melaporkan total penerimaan dana sebesar Rp33.000.000.000. dan total pengeluaran sekitar Rp24.000.000.000.000. Namun, status penerimaan LADK PSI masih dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Dalam rincian total penerimaan dan pengeluaran PSI sebelumnya, pertanggal 7 Januari 2024, KPU mencatat LADK-nya sebesar Rp2.000.000.000.000. Menciptakan total pengeluaran LADK-PSI sebesar Rp180.000.000.000. KPU sebelumnya juga telah memberi kesempatan Partai Politik Beserta Pemilu untuk memperbaiki dan melengkapi LADK dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024. Berdasarkan data laporan awal dana kampanye PSI tersebut baru menggelontarkan Rp180.000 untuk pengeluaran kampanye Masa kampanye pun dimulai sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 Data LADK tersebut diserahkan seluruh partai politik peserta pemilu 2024 ke KPU RI pada 7 Januari lalu dan diumumkan KPU pada selasa 9 Januari 2024 Namun demikian KPU menyebut bahwa seluruh LADK partai politik yang diserahkan pada hari Minggu memang belum lengkap dan belum sesuai Laporan dana kampanye ini pun dikritik oleh Badan Pengawas Pemilu dan menganggapnya tidak wajar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebelumnya juga memastikan ada kesalahan dalam memasukkan data atau input jumlah angka terkait LADK partainya Menurutnya jumlah pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan seharusnya mencapai miliaran rupiah Hingga akhirnya LADK perbaikan tersebut diumumkan oleh KPU RI pada hari Minggu ini Terima kasih telah menonton! 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 ke 21 bendahara partai politik. Air Langga menegaskan laporan keuangan dana kampanye atau LADK Partai Golkar telah diserahkan kepada KPURI. Hal tersebut dikatakan Air Langga ketika ditemui di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada minggu 14 Januari 2024. Dia menegaskan laporan keuangan dana kampanye Partai Golkar telah diserahkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, laporan Golkar terkait calon legislatif juga telah diserahkan ke KPU dan dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga meminta PPATK membeberkan temuannya soal transaksi keuangan mencurigakan. Dengan dibukanya data temuan itu secara transparan, Raja Juli berharap tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengungkapkan pihaknya menemukan aliran dana Rp195 miliar ke 21 bendahara partai menjelang pemilu 2024. Menurutnya, dana dari luar negeri itu mengalir ke bendahara parpol di berbagai daerah. Meski demikian, PPATK tidak mengungkapkan partai mana saja yang menerima dana tersebut. PPATK juga menemukan jumlah transaksi mencurigakan 2023 itu meningkat dibandingkan 2022 dengan angka 8.270 transaksi menjadi 9.164 transaksi. Pertulian yang mencobanya pelajar berkembang yang sedang dihormati untuk menikmati keempat 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 yang diperkenalkan, Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.